Persebaya Surabaya terus mempersiapkan tim jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 tanggal 23 Maret mendatang. Program latihan juga terus dilakoni penggawat tim Bajo Ijo di bawah arahan pelatih Angel Alfredo Pera. Bersatu sebagai tim promosi membuat Persebaya Surabaya tidak memasang target tinggi di kompetisi Liga 1 musim ini. Selain persiapan tim yang kurang optimal, musim ini Persebaya juga mayoritas dihuni pemain muda. Menurut Presiden tim Persebaya Surabaya, Azro Ananda, persaingan Liga 1 musim ini akan sangat ketat. Sehingga hanya menargetkan bisa finish di papan atas Liga 1. Saya sih, coach mungkin punya target yang lebih tinggi daripada saya. Tapi kalau saya sih sudah bisa di papan atas, saya sudah bagus untuk tim promosi. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu nginjak bumi. Persebaya harus selalu nginjak bumi bahwa kita ini tim promosi. Selain itu, hingga saat ini Persebaya baru memiliki dua pemain asing, yaitu back asal Brazil Octavia Dutra dan gelandang asal Argentina Robertino Pugliliara. Mahendra Triginajar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.